Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat sarung celana untuk anak usia 5-7 tahun. Jadi di sini kita lihat bagian depan terlihat lipatan sarungnya. Dan bagian belakang ini terlihat bentuk celananya. Oke, sekarang kita akan membuat polanya. Di sini kita mulai terlebih dahulu membuat garis. Kemudian ini kita ukur ke samping 20. Ini titik A, ini titik B. Kemudian dari titik A, ini kita ukur panjang celananya 58. Ini titik C. Selanjutnya ini kita garis. Garis C ini kita ukur 20. Ini titik D, kemudian ini kita garis ke atas. Selanjutnya kita ke titik B. Dari titik B ini kita ukur turun ke bawah 20. Ini kita buat titik D. Kemudian dari titik D ini kita garis. Dari D kita ukur 5 cm. Ini titik E. Kemudian dari E ini kita buat garis pesaknya ke garis B. Selanjutnya kita ke titik D. Dari titik D ini kita masuk 2 cm. Jadi ini kita perkecil untuk lubang kakinya. Ini kita buat titik F. Selanjutnya dari titik E ke titik F. Ini kita buat garis. Ini kita sudah mendapatkan pola depannya. Selanjutnya kita akan membuat pola belakang. Kita siapkan kertas. Ukurannya sama seperti ini. Ini saya buat kertas. Satu lagi. Jadi ini saya pentul. Titik E kita tambahkan 2,5 cm. Kita buat titik G. Kemudian titik B. Ini naik 2 cm. Ini kita buat titik H. Kemudian kita garis. Dari A ke H. Maaf videonya tadi terpotong. Jadi ini untuk garis pesaknya. Dari titik G. Ini kita buat garis lengkung ke garis B. Setelah kita buat garis pesak. Kemudian kita tarik garis dari titik G ke titik D. Ini hasilnya setelah kita membuat pola bagian belakang. Selanjutnya untuk garis merah ini kita gunting. Jadi ini untuk pola belakang. Untuk pola depan ini kita gunting yang garis hitamnya. Jadi ini kita dapatkan untuk pola depan. Dan ini untuk pola belakang. Selanjutnya kita akan masuk dalam peletakan pola ke kain. Terima kasih.